Langsung saja kita lihat di sini. Nih, entah kenapa ya, ini agak lemok sekali saya. Terbaca, Kak? Oh, my God. Salah saya ini, kayaknya. Oh, benar, ya. Aduh, berat ya, ini ya. Oh, benar-benar, ya, ya, ya. Untuk nomor satu Disini ada gambar Saya minta sesuai aksen deh Aron ada? Ada Oke Aron Aron udah buka soalnya belum Kemarin yang saya kirim di GCR Udah Oke nomor satu Nomor satu saya jawabannya Kamu E Itu bergesernya Perang sosial akibat perkembangan zaman ya Iya Kenapa jawabannya E Aron Karena kan Disitu gambar keduanya tuh Udah mulai grup chat Sendiri pake handphone sebelumnya Gambar pertama itu Masih ngobrol biasa Jadi yang lebih jauh Didekatkan yang lebih dekat Dijauhkan Saya sih seperti itu Berarti Bergesernya perang sosial ya Oke Kita bahas disini Ada yang Pendapat sama Aron atau Oh saya beda Ada gak? Atau sama semua ke Aron Kita bahas Kita bahas Jadi gini Jadi kalau kita lihat disini Unsur perubahan yang berubah pada gambar 1 dan 2 Disini memang gambar 1 terlihat Ketika ada sekelompok remaja lagi ngobrol Gambar 2 Mereka masih berkumpul Tapi dengan gadgetnya masing-masing Nah kalau kita bicara tentang perubahan sosial Tentu saja ada unsur sosial yang berubah Gitu ya Unsur sosial itu antara lain apa? Ada nilai, norma, interaksi, struktur sosial Sosial itu kelompok sosial Lapisan sosial Pola pikir sama pola perilaku Itu yang disebut unsur sosial Ada gambar ini Unsur sosial yang berubah apa? Kalau kita lihat disini memang yang berubah peralatan Peralatan dan teknologi Kenapa sih jawabannya yang gak yang A? Sebab peralatan dan teknologi bukan unsur sosial Tapi dia bukan perubahan sosial kan? Bisa menjadi perubahan sosial Jika peralatan dan teknologi ini mempengaruhi unsur sosial Jadi untuk yang A bukan Merupakan unsur perubahan sosial Kedua, lapisan sosial Itu juga ada konsep lapisan sosial Berubah gak lapisan sosialnya? Lapisan sosial itu adalah kelas atas, kelas bawah Kelas Atas, kelas bawah, kelas Nengah Nah, kalau dilihat dari sini Tidak tampak kelas sosialnya Meskipun kalau kita lihat Perambangan peralatan teknologi handphone Bisa saja memunculkan kelas sosial Lapisan sosial gitu ya Dilihat dari mana? Kita lihat dong merek handphonenya Kita bisa lihat dong handphone yang mahal yang mana Maka handphone mahal bisa menunjukkan bahwa itu lapisan kelas atas Tapi di sini tidak terlihat merek handphonenya Jadi tidak terlihat adanya lapisan sosial yang baru Gitu ya Gambar ketiga berubahnya makna kebersamaan sebagai nilai sosial Ada nilai kebersamaan Nah, nilai sosialnya kebersamaan Bersama-sama enggak? Iya Yang nomor satu bersama enggak? Iya, bersama bagi gambar nomor satu adalah ketika ketemu secara fisik Nomor dua bersama enggak? Iya, tapi di dalam handphone pun menjadi kebersamaan Jadi di dalam nomor dua ada kebersamaan Walaupun makna bersama enggak lagi diartikan sebagai kumpul bareng-bareng Jadi nomor tiga berubah enggak? Iya, maknanya Nomor D, hilangnya komunikasi Hilang enggak komunikasinya? Di sini tidak hilang komunikasinya Tetap ada hanya berubah bentuk Kalau tadi komunikasinya verbal langsung Kalau nomor dua, di sini komunikasinya bentuknya sudah melalui perantara Kontak yang terjadi perantara Berarti sebenarnya dengan handphone komunikasi tidak hilang Hanya berubah saja bentuknya menjadi kontak sekunder Yang E, bergesernya peran sosial akibat perkembangan zaman Di sini ada konsep peran sosial Peran sosial ini apa? Peran ini identik dengan status Status seseorang, status sosial Guru, status Murid, status Anak, orang tua, itu status Peran sosialnya apa? Yang berkaitan dengan status yang dimiliki Kayak misalnya guru, maka dia mengajar Murid, belajar Orang tua, mendidik Atau enggak memberikan Orang tua itu yang menyayangi anak Kalau anak, menghormati orang tua Nah, kalau lihat di sini Peran sosialnya tidak terlihat Statusnya apa sih? Pelajar Atau enggak, di sini mahasiswa Atau remaja Peran sosialnya apa? Bergesernya peran sosial Tidak terlihat nih peran sosialnya Jadi untuk nomor dua Mungkin saja peran bergeser Tapi apakah bergeser karena teknologi Kemudian peran menjadi bergeser Di gambar ini tidak terlihat Jadi mana nih Unsur sosial yang berubah pada gambar satu dan dua Yang terlihat adalah yang C Berubahnya makna kebersamaan Sebagai nilai sosial Begitu ya Oke, ada tanggapan Atau ada pertanyaan Untuk nomor satu Tidak ada Ya Begini Sebelum melanjut lagi Saya lupa memberitahukan bahwa begini ada Bentuk soal yang berbeda Antara Ataupun dengan Soal-soal yang Kemarin kita bahas SBN PTN Ataupun Soal-soal Apa namanya UTBK Jadi kalau misalnya PAD itu dasarnya adalah Kurikulum 2013 Bicara kurikulum 13 Maka disini orientasinya Lebih pada pemahaman berpikir Jadi memang kesannya Kok kayaknya lebih susah ya Untuk Soal-soal PAD Kok kayaknya lebih Tanjang Sementara kalau dalam soal-soal USBN SBMPTN Itu lebih pendek-pendek Karena dia lebih orientasinya Kepada konsep Gitu Jadi memang agak berbeda nih Sudut pandangnya Kok kayaknya lebih susah di US ya Ataupun di PAT dan sebagainya Kerasaan soal-soal Sosiologi panjang-panjang Karena memang Tuntutan kurikulum Seperti itu Pemahaman C3-nya Analisis C3-nya Lebih pada pemahaman Pada konteks Diberikan gambar Menganalisa Kemudian Memperkirakan Sementara Kalau nanti dalam SBMPTN Lebih pada Konsep yang kemudian Dipadatkan Jadi untuk hari ini Mungkin maaf Kalau soalnya Kanjang-kanjang Ya Oke ini Gak ada yang masuk lagi Kita lanjutkan Nomor 2 Nomor 2 Aiva ada Aiva Ada Bu Silahkan Kalau Aiva apa Aiva Dibaca dulu gak Bu Boleh singkat Apa mau langsung Yang lain udah pada baca belum Udah kali ya Oh ya deh langsung aja Terkait aja langsung yang terkaitnya Terkait perubahan sosial Hal tersebut menunjukkan bahwa B Terjadi perubahan pandangan Yang didasarkan adanya Kestaraan gender Oke Ada yang beda gak Kita bahas yang beda nih Kita kalau memang ada yang beda Ya sudah Kalau enggak ya kita bahas Sama-sama Ini pernah dibahas sih Sebenarnya soal ini Pernah saya tayangkan Pada saat PM Kalau gak salah Nah Disini juga sama nak Jadi kalau kita lihat disini Ini masih Materi perubahan sosial Kenapa sih ini disebut Perubahan sosial Karena terjadi perubahan Unsur-unsur sosial Nah Kalau disoal disini Ada perubahan dari laki-laki Sorry Gender laki-laki yang gak biasa Ke salon Itu kecantikan Sekarang banyak Kenapa ini Terjadi pergeseran Terjadi perubahan Apa yang berubah Yang berubah apanya Ternyata disini Perilakunya yang berubah Perilakunya berubah Kemudian orientasi Sudut pandangnya berubah Disini ada perubahan gender Gender adalah Hal yang diharapkan Dari jenis kelamin Yang dia punya Ini laki-laki Laki-laki mungkin Kalau dulu Dilihatnya Harus Harus kuat Dan sebagainya Tapi sekarang enggak Bahwa laki-laki juga butuh perawatan Maka kalau Kita lihat Ada gak sih Berkaitan dengan Pada dasarnya semua laki-laki gak mau kalah bersaing Gak ada disini Dalam soal disini Tidak Perubahan pandangnya berdasarkan Kestaraan gender Iya Kalau tadi jawabannya Iya betulnya disana Perawatan berupakan gaya hidup Semua kalangan Tidak Tidak semua kalangan Gaya hidup yang sedang trend Ini ada perubahan Tapi apakah trend semua kalangan Tidak Pergesernya normal laki-laki Menuntut laki-laki Berpenampilan rapi Gak ada sebenarnya tuntutan Harus Keharusan Tidak Gitu ya Jadi Tidak pas Kemudian adanya perubahan pandangan Yang tidak lagi menuntut laki-laki bekerja Disini juga gak ada Jadi kalau dilihat gini Sebenarnya Kestaraan gender itu apa sih Ketika Kestaraan antara Ini benar Jawabannya Aiva Benar ya Untuk memuatkan benar Ini hanya untuk tambahan saja Kestaraan gender artinya apa sih Ada kesempatan yang sama Ketika dikatakan Kenapa lebih banyak emansipasi wanita Daripada emansipasi laki-laki Bahwa ini diberikan kesempatan yang sama sebenarnya Lalu kalau misalnya kesetaraan gender selain seperti ini Seperti apa Kalau perempuan Boleh loh perempuan menjadi misalnya montir Perempuan boleh kok melakukan hal yang berat-berat Karena selama ini image perempuan selalu lembut Nah laki-laki pun bisa menjadi lembut Artinya kesetaraan gender Laki-laki udah boleh aja Kok dia Apa namanya Menjadi sek Dia menjadi koki Yang identik Masak-masak gitu perempuan Tapi ternyata enggak Kemudian kesetaraan Tadi termasuk penampilan Termasuk dia ke salon Berarti sebenarnya punya kesempatan yang sama Itu yang namanya kesetaraan gender Punya kesempatan Walaupun Kesetaraan gender bukan diartikan bahwa Harus sama Tidak Tapi kesempatan yang sama Seperti itu Itu ya Jadi kalau dilihat dari soal nomor 2 Ya yang B Ada Komentar Tidak Lanjut Yang nomor 3 Alif ada Ada bu Ya Liv Kamu apaan ini nomor 3 C bu Saya baca dulu Boleh Oke Terdasarkan gambar tersebut Jenis perubahan sosial tersebut Tergolong perubahan progres Jika C Hasil efisiensi Dan efektifnya Dapat menghasilkan Padan yang banyak Karena dia menuju yang lebih baik Oke progresi itu menuju lebih baik ya Ya disini gambar dari pengolahan tanah Kemudian menjadi pakai traktor gitu ya Disini arahnya lebih baik Ya jadi kalau kita lihat disini Pembahasan seperti apa Bahwa ada temannya regress Temannya Atau kelawanan dari regress itu adalah Eh sorry Progress adalah regress Progress adalah perubahan yang ke arah lebih baik Benar Kemudian sementara kalau regress Bentuk negatifnya Ke arah kemunduran Jadi kalau kita lihat yang A terjadinya Kenapa enggak A Dari mencakup cukup lama Berarti kan dia sebenarnya enggak lebih baik Kenapa enggak yang C Eh kamu C ya Iya C betul Penggunaan traktor menggeser nilai gotong royong ke individual Berarti kan mundur Mengerjakan sawah tidak berdampak besar Tidak Sangat menghargai yang dapat Disini progres Kalau C atau E Kalau E Masyarakat sangat menghendaki perubahan Itu adalah perubahan yang dikendaki Tapi kalau Progres Lebih pada arah perubahannya Ke arah yang lebih baik Jadi betul penjelasan dari Alif tadi Gitu ya Lanjut Kalau ada yang Enggak sependapat Langsung cut aja ya Saya enggak sependapat Bu Langsung kita bahas Oke nomor 4 Obre Udah ada Ada Bu Obre udah masuk Oke Silahkan Obre Jenis perubahan sosial Yang sesuai dengan ilustrasi gambar tersebut Menunjukkan perubahan Kalau saya B besar Karena adanya pengaruh teknologi modern dari budaya luar Oke Disini ada kecil Besar Tidak dikendaki Besar Besar Jadi disini ada 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 Opsinya Ada Keterangannya Jadi kalau disini ada perubahan apa sih Ini perubahannya dari online shopping Jadi kecenderungan Masyarakat belanjanya secara online Nah ini perubahan apa Kita Kita lihat Kapan sih suatu perubahan disekatakan besar Kapan sih disekatakan kecil atau tidak dikendaki Perubahan kecil Bila hanya berpengaruh pada sebagian kecil Kelompok masyarakat Perubahan besar Kalau mempengaruhi banyak aspek Perubahan tidak dikendaki Kalau tidak diinginkan Kenapa tidak diinginkan Karena arahnya negatif Dia cenderung ke regres Maka tidak diinginkan Perubahan yang dikendaki adalah yang diinginkan Karena mengarah ke positif Biasanya dikendaki ini sesuatu yang direncanakan Sementara yang tidak dikendaki adalah efek dari yang tidak terencana Jadi nanti ada tuh istilah perubahan dikendaki Atau tidak dikendaki Ada yang terencana maupun tidak terencana Nah kalau kita lihat disini Disini adalah perubahan yang Apa nih Besar kecil Dikendaki Oh kalau ini jawabannya besar Tapi kenapa disebut besar Kalau karena ada pengaruh teknologi modern dari luar Apakah pengaruh teknologi modern dari luar Selalu mendampakkan perubahan besar Sementara konsep besar Tadi dikatakan disini adalah Yang memberikan banyak aspek kepada masyarakat Berarti yang mana Yang D Kenapa enggak yang B Karena pengaruh teknologi modern dari budaya luar Tidak selalu berefek besar Contohnya apa Teknologi modern dari luar Tidak berefek besar misalnya Oh perubahan ini Bu Misalnya mobil Lamborghini sekarang Bisa ngebut bisa dipakai Itu memang perubahan Perubahan Kecil atau besar ya Dia teknologi modern dari luar Tapi dampaknya kecil Karena hanya dimiliki atau berpengaruh pada sebagian Kecil dari masyarakat Jadi pengaruh teknologi modern ini dipakai oleh siapa Sementara kalau online shop Online shopping ini besar Karena apa semua orang memakai Tapi jadi tidak selalu bahwa pengaruh teknologi modern itu selalu besar Bukan Besar karena dia Mempengaruhi aspeknya Jadi pengaruhnya besar Dikatakan besar jika dia berpengaruh atau berefek pada banyak lapisan Banyak aspek sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya Itu juga masuk dalam perubahan yang besar Itu ya Jadi obre jawabannya yang B Lanjut Kita cek dulu Adakah yang masuk Jangan sampai Lanjut Kelvin ada Ya Kelvin Ini apa nih Ini materi tentang sebab perubahan Sosial Faktor internal yang menyebabkan perubahan sosial berdasarkan indiskasi Tidak ada Saya yang E Oke Ini perubahan lu tentang apa sih Tentang Ekonomi Ekonomi ya Iya Ini karena Ekonomi Perubahan ekonomi Kemudian Dia memanfaatkan Pandan berduri Akhirnya Menjadi Penghasilannya Tadinya ibu rumah tangga Dia kemudian memanfaatkan Terus dia Berusaha untuk menjualkan secara online Nah Faktor internalnya apa Kita paham Faktor internal perubahan itu Berasal dari dalam masyarakat Berasal dari dalam masyarakat Biasanya berupa penemuan baru Biasanya berupa demografi Dudukan Konflik Ataupun revolusi Kita kan Ingat lagi Kalau yang rasa tidak puas Ada keinginan untuk maju Itu merupakan faktor pendorong perubahan Jadi kalau faktor internal perubahan Sebab Faktor internal penyebab Di sini saya tambahin Penyebab Penyebab perubahan Itu Berasal dari Inovasi penemuan baru Demografi Konflik Nah kalau kita lihat di sini Apakah di sini ada penemuan baru Inovasinya Iya inovasinya dari mana Dari bahwa dia memanfaatkan Daun padan berduri Gitu kan Kemudian Nah inovasi ini tentu saja Dari mana nih Apakah D Penemuan baru Berarti bu Berupa pemasaran online Tidak pemasaran online Sudah ada Dia hanya memanfaatkan Daun padan berduri Ini kreativitas saja Sebenarnya ini sudah ada sebelumnya Dia hanya berkreativitas Memanfaatkan yang ada Jadi kreativitas Merupakan akar Ataupun dasar Untuk Memunculkan inovasi Jadi betul sekali yang E Gitu ya Jadi kalau misalnya nanti Ada Keinginan Keinginan warga Keinginan individu Untuk berubah Kalau tadi berkaitan dengan Keinginan Rasa tidak puas Ingin untuk maju Itu merupakan faktor pendorong Itu agak sedikit Membedakan Secara konsep Antara faktor penyebab Dengan faktor pendorong Ya Penyebab itu faktor luar Yang menjel Faktor pendorong itu Yang menginginkan kita Supaya untuk Berubah itu Apa sih Latar belakang Boleh deh Yang mendorong Untuk berubah Kemudian Divicu dengan Rata penyebabnya Apa Dilihat dari Limpuan yang lebih Skop yang lebih besar Seperti inovasi Demografi Konflik maupun revolusi Seperti itu Begitu ya Ini untuk soal Nomor Lima Nomor enam Banyak gejala sosial Menunjukkan adanya Perubahan sosial Yang terjadi Selama masa pandemi Covid-19 Buat dari sistem Belajar dari rumah Untuk para pelajar Dan mahasiswa Beralihnya Para pekerja Sektor formal Ke sektor informal Sebagai imbas Pengurangan tenaga kerja Hingga munculnya Trend bersepeda Dan berkebun Sebagai gaya hidup Hal tersebut Disebabkan oleh Adanya faktor eksternal Adalah Yang C Berkembangnya Virus corona Yang mengakibatkan Perubahan sosial Di berbagai aspek Oke Kenapa yang C Soalnya Faktor eksternal Itu dari luar Betul Betul Tari luar itu kan Kayak bencana alam Perang Pengaruh budaya luar Termasuk di sana Nanti perkembangan pasar Juga sebenarnya Iya Kalau misalnya ada Ada kaitan globalisasi Pasar Itu bisa dikatakan Sebagai faktor eksternal Dari perubahan sosial Nah Jadi kalau kita lihat Di sini Betul Terlihat dari virus corona Yang kita anggap Sebagai satu bentuk Faktor di luar Dari masyarakat Di luar dari Lihkungan masyarakat Besarnya usaha masyarakat Berarti di dalam Keinginan tadi Maksudnya Faktor pendorong Kebijakan Membatasi aktivitas Ini juga Tidak menyebabkan Beralihnya Beralihnya Gitu kan Sesuai dengan soal Tidak Kreativitas Masuknya ke Faktor internal Jadi betul Masuknya yang C Oke Nomor tujuh Silahkan Bapak ada Ada bu Ya silahkan Dapak Faktor dominan Penyebab Adanya perubahan Dari gambar satu Menjadi Nomor dua Adalah Bertambahnya Penduduk Dengan Keterbatasan Lahan yang ada Perubahannya Apa sih Dapaknya Itu Dari Lama komplet Itu jadi Meningkat Gitu Iya Bertingkat-tingkat Ya betul Jadi kalau kita Lihat disini Kita lihat Yang berubah Disini adalah Bentuknya ya Bahwa banyak Pengembang tuh Yang mengubah Bentuk bangunan Gitu kan Dimana tadinya Berbentuk Ruffling Kemudian meningkat Ke atas Walaupun Ke atas Gitu kan Tadi vertikal Berarti disini Gak lahannya sempit Gak ada tanah Dia hanya Guna bangun Tapi masyarakat Tetap diminati Kenapa Terjadi Banyak banget Pengembang Sekarang bentuknya Seperti itu Apa yang melatar belakang Kalau kebutuhan Masyarakat akan Perumahan yang luas Dan nyaman Tentu saja tidak luas Nomor satu Lebih luas Dan nyaman Tapi kenapa Nomor dua Kalau kita lihat yang C Gaya hidup masyarakat Budaya barat Gak juga Bukan berarti Bahwa Oh adanya rusun mawa Kalau kita ngikut-ngikut Budaya barat Yang pakai apartemen Di sana lebih Apartemen itu kan Kalau dilihat Bagus Kemudian modern Dan sebagainya Sementara ini Ini rusun mawa Ini lebih pada Rumah susun Sedanghana Dan sewa Jadi kayak kontrakan Tapi Atau rusun nami Yang hak milik Jadi lebih pada hak Budaya barat Jadi bukan budaya barat Perkembangnya pengetahuan Teknologi Juga tidak Meningkatnya pendapatan Tidak Jadi lebih pada Bertambahnya penduduk Dengan bertambahnya penduduk Tapi lahannya tetap Sehingga Mau gak mau Dibuatlah rumah Seperti itu Jadi masuknya betul Sekali dapat Begitu ya Oke Jadi karena memang Sudah terbatas Tamahnya semakin mahal Jadi gak terjangkau Oke deh Bentuk bangunan Seperti itu Oke lanjut Ke nomor delapan Silahkan Ada semua Angel ada? Ada bu Ada Ya Di bajanya Boleh aja Nomor delapan Kalau mau baca Boleh Alpuh langsung Tapi dengan pakai Kenapa saya jawab ini Gitu ya Pakai alasannya ya Oke Dengan lahan terbatas Masyarakat petani Di Pulau Jawa Dan Bali Dituntut untuk Mengingkatkan Asal pertanian Terkait dengan Kebutuhan pangan Yang terus meningkat Pertambahan penduduk Yang semakin tinggi Menuntut peningkatan Produksi pangan Agar terhindar Dari bencana kelaparan Oleh sebab itu Masyarakat harus menggunakan Teknologi modern Dalam rangka Intensifikasi Pertanian Ilustrasi tersebut Membuktikan Pentingnya modern Bagi kemajuan masyarakat Untuk Kalau menurut saya Yang Apanya Kalau Kalau enggak Kalau enggak A A Atau enggak E Kalau enggak A yang E ya Kenapa A dan E Kamu melihat disini Modernisasi ya Iya Betul Nah modernisasi Kita bahas Dari Ya ini Pilihan yang mana A atau E Ilustrasi membutuhkan Bahwa pentingnya Modernisasi bagi Kemajuan masyarakat Untuk apa sih Untuk menerapkan Sistem peralatan modern Kegiatan pertanian Atau untuk meningkatkan Kualitas produktivitas Kegiatan pertanian Yang mana nih Jadi kalau Pembahasannya begini Bahwa modernisasi Itu memang Sebuah satu bentuk Perubahan Dari yang kurang maju Menjadi maju Yang berkembang Menjadi Kurang berkembang Menjadi berkembang Gitu kan Yang jelas Searahnya lebih baik Harapannya apa Bahwa Masyarakat ini Lebih makmur Lebih berkembang Lebih sejahtera Nah modernisasi itu Juga merupakan Kemajuan ilmu teknologi Tujuannya sebenarnya Untuk memudahkan Hidup manusia Agar lebih Lebih Praktis Inti modernisasi itu Praktis Kemudian efektif Dan efisien Nah kaitannya Dengan disini Bahwa Ini kaitannya apa nih Oh masyarakat Lahannya terbatas Maka perlu Intensifikasi Pertanian Memanfaatkan Lahan yang sempit Untuk Hasil yang banyak Maka untuk apa nih Yang mana Pentingnya modernisasi Untuk kemajuan Adalah apakah Menerapkan peralatan Modern kegiatan Pertanian Atau meningkatkan Kualitas produktivitas Pertanian Yang mana Modernisasi sendiri Adalah penerapan Peralatan modern Jadi E Itu adalah Pengertian dari Modernisasi Tapi Kenapa Modernisasi penting Kenapa sih penting Diterapkan sistem peralatan Berarti yang A Gitu ya Jadi memang Benar nih A sama E yang mana nih Yang E itu merupakan Pengertian dari Modernisasi sendiri Gitu kan Dimana disini ada Transformasi perubahan Dari ini Dengan cara Menerapkan Peralatan-peralatan modern Maka itu disebut Modernisasi Tapi tujuannya Untuk apa Meningkatkan kualitas Dan produktivitas Kediatan Pertanian Jadi yang mana A Gitu ya Ada yang mau ditanya Jadi pengertian Modernisasi Gimana Oke Kalau modernisasi Oke Kalau pengertian Modernisasi sendiri Disini bentuk Transformasi Pertindahan Gitu kan Dimana Dari Maju Tidak maju Dengan Menerapkan Kemajuan teknologi Yang masih Yang terus berkembang Jadi dia menerapkan Peralatan-peralatan Dari hasil teknologi Itu modernisasi Gimana Tujuannya Baru tujuannya Untuk memudahkan Hidup manusia Praktis Efektif Efficient Nah Kalau kita lihat disini Disini kualitas Produktivitas Berarti kan Peralatan tadi Untuk meningkatkan Kualitas Sama produktivitas Jadi Kalau Dilihat disini Menerapkan Sistem Peralatan Modern Itu merupakan Modernisasi Tujuannya apa Gitu ya Ini pembahasannya Oke Terima kasih Oke Lanjut Nomor Ada lagi yang Mau dibahas Nomor Sembilan Silahkan Evelyn Perhatikan Perkembangan Trend belanja Online selama Masa COVID-19 Berikut ini Adanya Perkembangan Trend tersebut Dapat Mengakibatkan Terjadinya Perubahan Pola pikir Masyarakat Dalam hal Pembunuhan Kebutuhan Hidup Hal ini Disebabkan Kalau Menurut saya Yang Perkembangan Pasar Yang Permudah Jaringan Distribusi Barang Langsung Konsumen Kenapa Nih Nggak Nggak tahu sih Mungkin Kayak Karena Kan lagi COVID-19 Jadi Orang Jadi Lebih meningkat Belanja online Dan Belanja online Kan lebih mudah Juga Untuk distribusi Barang Ya Kita lihat Memang sih Kalau misalnya Kita lihat Disini Belanja online Apa sih Disitu Mulai dari Buah Disini Ada Macemnya Termasuk Lotion Kalau Di perbesar Ada Mie Ada Produk Kecantikan Kemudian Sepeda Webcam Sampai Macem-macem Nah Jadi Kalau kita Lihat disini Yang terjadi Perubahannya Apa pola pikir Masyarakat Dalam Pemunuhan Kehidupan Kenapa Meskipun Pandemi Pakai PSBB Dan sebagainya Bukan berarti Masyarakat Berhenti Untuk Belanja Artinya Pemunuhan Kehidupan Bisa kok Kenapa Karena Disini Ada Online Yang memudahkan Barang Sampai tujuan Tanpa harus ketemu Jadi Gak apa-apa Beli apapun Bahkan Sampai sepeda Sekalipun yang besar Bisa dikirim Pakai online Sampai hal yang Paling kecil Mie instant Disitu Contohnya juga Tetap aja Merupakan produk Yang bisa digunakan Ataupun Di Online Jadi Disini Perubahan pola pikir Bahwa yaudah Belanja apapun Bisa Pakai online Jadi Sebabnya apa Karena memang Pasar memang Permudah Langsung ke konsumen Kalau yang B Kemajuan ilmu teknologi Memaksa masyarakat Dapat Tidak memaksa Kalimat ini Kita bermain pada Kalimat Cina Sebenarnya untuk Soal-soal ini Sebenarnya Dasarnya Paham Tapi Kemudian bermain Pada literasi Nah ini adalah Penerapan dari literasi Jadi Pinter-pinternya Membaca Pinter-pinternya Untuk memahami Ini yang agak-agak susah Berbeda dengan Kalau bisa soal UTBK Lebih pada Pemahaman Yang bukan hanya Pemahaman Dia hanya Sekedar untuk Memperdalam Jadi cuma ingatan saja Ingat tentang teori Sudah itu Teorinya saja Sementara kalau ini Ini lebih penjabaran Yang lebih luas Jadi agak-agak Perlu nalar ya Atau pembaca Kadang-kadang Bacanya yang sekilas Sehingga Oh iya Kelewat Ini lebih pada Kesanara Ini makanya panjang-panjang Perubahan globalisasi Menuntut masyarakat Hidup modern Dan mewah Tidak selalu Untuk mewah Dan modern Tidak menuntut Untuk itu Tapi paling tidak Kalau globalisasi ini Kaitannya dengan Memperluah jaringan saja Kalau hidup modern Itu modernisasi Situasi masa pandemi Menyebabkan Sisi tidak stabil Betul tidak stabil Tapi kan Kalau dilihat Dari gambar tadi Tetap saja Berjalan Atau berlangsung Meningkatnya kebutuhan primer Sehingga Mengikuti Perkembangan pasar Bahwa Primer itu kan Mendasar Dasar sekali Apakah ini Kemudian menjadi Mendasar Enggak juga Bahwa tidak semuanya Beli webcam Sebagai kebutuhan primer Kan enggak Jadi Lebih pada yang A Gitu ya Untuk soal nomor ini Kita lanjut Nomor 10 Ada Faisal 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 enggak ada ya Oke Diganti Fauza Ini double F Ini kompak sekali Gb ada Ada tadi ya Ada bu Dengan perkembangan ini Diharap Eh Kenapa tuh Oh ujan ada Tadi mixnya Nggak bisa nyala Oh Iya Itu bisa Udah nyala micnya Jan Oke Nomor 11 ya bu Hah 10 Karena sih Itu enggak ada Si Faisal Yang berkembangan ini Diharapkan Yang terjadi Dalam masyarakat Adalah A Saya milihnya A Apa Nomor 10 Saya milihnya A A ya Ya Emang kalau kita lihat Disini perubahan Masyarakat nih Memasak gitu ya Disini lebih pada Memasak Harapannya apa Balik lagi disini Model Modernisasi Kalau modernisasi Jadi teorinya adalah Untuk efektif Efisien Dan Praktis Jadi yang mana Yang A Betul Mudah Cepat Produktif Menambah Pengeluaran Iya sih Lebih berat Tapi kan yang diharapkan Yang terjadi pada masyarakat adalah Mudah Cepat Produktifnya Kalau C Lebih malas Ini merupakan dampak Negatifnya Iya Mungkin lebih berat Penguarannya Lebih malas Lebih praktis Udah lah Cara yang praktis Praktis aja Individualis Konsumtif Bisa saja Tapi karena ini positif Berarti diharapkan Berarti positif Dan ini juga merupakan Modernisasi tadi Gitu ya Mudah Praktis Oke Betul Yang A Silahkan Gaby Perhatikan skema berikut Penemuan praktis Alat-alat rumah Tangga Jadi Rekening listrik Naik Gejala sosial Yang dapat diprediksi Berdasarkan gambar tersebut Adalah Kalau saya Lebih ke Bebu Biaya hidup tinggi Dalam membayar Rekening listrik Oke Jadi Kenapa begitu Gev Karena Kan Diatasnya Skemanya Udah dikasih tau Penemuan praktis Alat rumah tangga Rekening listrik Jadi naik Otomatis Biaya hidup Buat bayar Listrik Jadi naik Jadi Itu Prediksi Gejala sosial Yang Bakal Muncul Gitu Oke Jadi Prediksi ini Sudah terjadi Atau belum sih Belum Belum Nah Kalau kita lihat disini Penemuan praktis Alat rumah tangga Akan menyebabkan Rekening listrik Naik Disini Skemanya Seperti ini Nah Kalau Kalau ini terjadi Berarti kan ini Gejala yang sudah muncul Penemuan praktis Alat rumah tangga Biasanya Pakainya Pakai listrik Maka listriknya Jadi naik Nah Dengan Ini suatu gejala Ini suatu gejala Yang sudah terjadi Maka apa Yang akan terjadi Lagi Kalau dengan Seperti ini Jadi kalau kamu katakan Biaya hidup Membayar listrik Rekening listrik itu Tinggi Ya itu Sudah ada Gejalanya Munculnya Alat yang praktis Itu juga sudah ada Alat kebutuhan praktis Menyebabkan Biaya Listrik tinggi Karena Ini pembahasannya Jadi kalau misalnya Kita lihat Beban hidup pengeluaran Kan makin bertambah ya Tapi Pekerjaan semakin Rilang Karena apa Praktis Munculnya alat Rumah tangga praktis Kok Konsekuensinya Biaya listriknya Naik Maka dia akan Memangkas Kegiatan-kegiatan lain Yang tidak Kepakai Apa Asisten rumah tangga Jadi diprediksikan Kedepan Asisten rumah tangga Itu tidak perlu dibuktukan Karena Tenaga Asisten rumah tangga Sudah terganti Dengan peralatan praktis Nah Anggaran untuk Asisten rumah tangga Dialihkan ke Pembayaran Distrik Gitu Jadi Di sini Prediksi ya Karena Ini dulu Mohon maaf nih Karena Tuntutannya adalah Memang untuk Prediksi Jadi Mengasumsikan Kedepan Jadi kita Ini pemikiran Termasuk ke C4 Penalaran Bahasannya Kognitifnya Tingkatnya Lebih tinggi Jadi gitu ya Kalau misalnya Dikatakan Prediksi Berarti yang belum Terjadi Dengan kondisi Seperti ini Apa yang Kira-kira bisa Terjadi Dengan kondisi Jadi Kalau kita Katakan Munculnya Pola hidup Konsumtif Itu udah Kecenderungan Orang beli Alat yang praktis Beli-beli Gitu kan Karena Praktisan tadi Munculnya Gaya hidup Hedonis Di masyarakat Ini tidak terlihat Dari gambar Yang memungkinkan Dari prediksi Tadi Ya itu tadi Bahwa gak membutuhi lagi Asisten rumah tangga Buat apa Orang udah praktis Kok nyapu Kalau kita Sekarang udah ada Yang mungkin Tenaga sapi Yang gak perlu Menyapu Dengan Dengan Susah gitu Facum cleaner Cepat banget Paling berapa menit Lebih bersih Daripada tenaga Manusia Ngetrika Sekarang sudah ada Sistem misalnya Laundry lah Atau pakai uap Yang cuma Disekat Begitu doang Karena kita pakenya Pakai alat ya Masak Misalnya gak perlu lagi Meluk-meluk Pakai blender Masak praktis Sekarang sudah dalam Kemasan Tinggal masukin microwave Selesai Jadi udah gak butuh Sistem makan Jadi kurang lebih Begitu gambaran Jadi yang E Oke Oke Bu Ya Yang lain ada tanggapan Oke Kita masuk ke Konsep Ke globalisasi Ini nomor 12 Ada Horelia Ada Bu Ayo Contoh penerapan Teknologi Sehingga mempercepat Proses globalisasi Adalah Mungkin yang B 135 135 Komputer buat Raporan keuangan Satelit informasi Dan Telefon seluler Oke Ini antara Teknologi Sama globalisasi Jadi kalau teknologi Ada penggunaan Ini semuanya penggunaan Alat teknologi Pakai komputer Online shopping Satelit Traktor seluler Itu semuanya teknologi Ini dikaitkan dengan Globalisasi Hati-hati Konsep globalisasi Adalah Kita lihatlah gini Konsep globalisasi Ketika Batas wilayah Menjadi Hilang Sekat-sekat Menjadi hilang Dimana disini Jaringannya lebih Luas Sementara Kalau modernisasi Lebih pada Peralatan yang canggih Jadi kalau disini Penerapan teknologi Mempercepat globalisasi Yang mana Berarti kan Kalau kita lihat Antara negara Antara daerah Penggunaan komputer Membuat laporan keuangan Apakah mempercepat Proses globalisasi Tidak Dia lebih pada Modernisasi Untuk mempermudah Mempercepat Karena prosesnya Konsepnya Modernisasi Adanya layanan Online shopping Yang mempermudah Jual beli Itu kan juga Modernisasi Bu Karena mempermudah Iya Tapi dengan online shopping Globalisasi juga Semakin luas Gak cuma mempermudah Jual beli Tapi memperluas Jaringan layanan Maka nomor 2 Masuk dalam proses Globalisasi Penggunaan satelit Mendapatkan informasi Dengan satelit Itu kan Itu kan teknologi Kita dapat Cerita tentang Negara Eropa Di benua Amerika Oh iya Tentang gempa Di Jepang Belakangan ini Dari mana Berita Tanpa harus kita Kesama Berarti satelit Merupakan contoh Dari globalisasi Masuk Dua dan tiga Tiga empat Penggunaan traktor Meningkatkan produksi Pertanian Apakah mempercepat Proses globalisasi Paling tidak Penggunaan traktor Meningkatkan produksi Pertanian Berarti dia meningkatkan Efisiensi Efektif Dan praktis Maka dia Maksudnya hanya Maksud di Modernisasi saja Belum ke Globalisasi Kecuali Kalau misalnya Begini Penggunaan traktor Ini kan penggunaan traktor Mengerikan produksi Dia hanya efektif Bukan nanti kan Produksinya meningkat Kemudian nanti Dijual hasilnya Nah yang disebut Globalisasi Proses menjualnya Bukan proses Menghasilkan traktor Menghasilkan pertaniannya Gitu ya Jadi nomor empat Masih dalam Modernisasi Adanya alat telepon Seluler Berkomunikasi Ini sudah jelas Antara negara Ya Komunikasi seluler Masuk dalam Antara negara Berarti globalisasi Yang mana Yang online shopping Satelit Dan juga Telepon seluler Satu dan empat Masih masuk dalam Modernisasi Gitu ya Tapi bu Nggak ada jawabannya Ada nggak sih bu 235 Eh Tidak ada jawabannya Belum di edit Yang misalnya itu harusnya 235 Tadi saya mau jawab 235 Tapi nggak ada jawabannya Oh gitu Iya 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 Berarti ini yang salah 235 ya Habisnya ya 235 235 Habisnya disini deh 235 Iya 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 Jadi sebenarnya maunya itu ya Oke Itu Berarti Gabby Betul ya Eh Gabby Horel ya Oke Nomor 12 Itu ya Lanjut Nomor 13 Bentuk globalisasi Ivander ada? Ada bu Oke Ivander Apa nih Ivander? Mengacu dari kasus di atas Faktor penyebab diterimanya Kebudayaan asing Dalam suatu masyarakat Adalah Kalau menurut saya D bu D Proses penyebaran dengan sengaja Oleh masyarakat tertentu Iya Oke disini Masuknya Proses budaya asing Di masyarakat Ini kan Kalau contoh Contoh Soalnya Ini tentang kuliner ya Ada ayam goreng Gitu kan Dari ayam goreng Kemudian bisa diterima Wah ayam gorengnya Apa sih namanya Ayam kriuk lah Dan sebagainya Tapi akhirnya banyak diminati Sementara ayam goreng sebenarnya Produksi lokal juga banyak Kenapa ini lebih diminati ya Akhirnya Banyak tuh Bikin Tandingannya dari MKM lokal Muncul lah tadi Kriuk lah Sabana Merak-merak lokal Yang menjajakan produk sejenis Dan laku Artinya disini Berarti budaya asing tadi Si ayam goreng tadi Bisa diterima di masyarakat Nah kenapa Apa sih yang menyebabkan Budaya asing dalam masyarakat itu Diterima oleh masyarakat Apakah karena bersifat modern Kelera ini Jadi kalau dalam teorinya Disini kita katakan bahwa Budaya luar bisa diterima Kalau misalnya Lebih bersifat kebendaan Emang lebih mudah Lebih cepat Itu karena Sifatnya kebendaan Bukan yang Sifatnya imaterial ya Yang pemikiran Ataupun ide-ide gagasan Atau bahkan kepercayaan Gitu agak susah Maka bersifat kebendaan Kemudian memiliki manfaat Jika dia memiliki manfaat Maka budaya itu Mudah diterima oleh masyarakat Mudah beradaptasi dengan lingkungan Artinya bahwa Beradaptasi dengan lingkungan disini Adalah Dimana apa yang Budaya tadi Tidak bertentangan Dengan budaya asli Jadi selama dia bisa Bisa masuk Dan tidak bertentangan Mudah sekali Untuk diterima Gitu ya Itu faktor penyebabnya Kita lihat dibandingkan Dengan soalnya Produk yang ditawarkan Bersifat modern Dan selera anak muda Selera anak muda sih Tapi Bukan itu Untuk penyebabnya Sebab Kalau Selera anak muda Berarti gak bisa diterima Oleh kelangan-kelangan yang lain Gitu kan Belum tentu Kalau ini sama masyarakat Berarti berbagai kelangan Mendatangkan manfaat Dan tidak bertentangan Dengan budaya lokal Tadi Dia ada manfaatnya gak sih Ayam goreng ini Ayam goreng ini Ya ada manfaatnya Bahkan disini Akhirnya meningkatkan Produksi lokal tadi Kemudian Oh Dia sehat kok Baik-baik saja Artinya dikemas dengan Bentuk yang bagi Kemudian prosesnya bagus Tidak bertentangan Dengan budaya lokal Sama Oh ya sudah Berarti bisa Yang B Bisa Yang C Budaya asing Lebih bagus dengan Budaya lokal Terutama dari sisi kualitas Bisa gak diterima Bisa saja Cuma kalau disini Akhirnya Inspirasi UKM Dan ini juga maju Dia juga Dia juga laku Jadi kualitas Kualitas lokal bisa kok Gak selalu Seperti itu Proses penyebaran Dengan sengaja Oleh masyarakat tertentu Bisa saja Budaya asing ini Disebarkan dengan sengaja Tapi Jika disegembarkan dengan sengaja Tapi tidak bermanfaat Atau bertentangan Maka belum tentu Diterima Itu ya Budaya asing yang lebih Bagus dari budaya lokal Dari kualitas Juga selama dia Bertentangan Ya tidak memberi manfaat Yang gak diterima Promosi produk dilakukan Terus-menerus Melalui media masa Tidak juga Itu tadi Makanya syarat Untuk kebudayaan Luar untuk masuk Adalah mendapatkan manfaat Dan tidak bertentangan Maka masuknya yang B Oke ada tanggapan Ini berlaku untuk Macam-macam ya Semua kebudayaan Asing yang masuk Tesaratnya seperti ini Punya manfaat Bisa beradaptasi Dan tidak bertentangan Lanjut Untuk nomor 14 Kananya ada Kananya gak ada Oke Marcella Ada Ada bu Ya Oke Marcella Nomor 14 Apa Pengaruh globalisasi tersebut Bagi individu Untuk menjaga Eksistensi bangsa Adalah Saya yang abu Adanya tentukan Untuk peningkatan Kualitas diri Agar mampu Berinovasi Dan berkreatif Dalam mengalah Produk dalam negeri Kenapa Karena Di situ ada kata Eksistensi Bangsa Jadi saya milih Jadi ada Eksistensi bangsa Jadi diambil Ada pengolah Produk dalam negerinya Tapi bagi individu Dilihatnya bahwa Adanya kualitas diri Jadi memang ini Ada dua konsep Satu Pengaruh bagi individu Satu lagi Dikaitkan dengan Eksistensi bangsa Ini tentang apa sih Globalisasi Oke Jadi memang Globalisasi itu kan Memang kesempatan ya Tantangan dan kesempatan Untuk semua individu Maupun kelompok Jadi dibutuhkan Kualitas dan kemampuan Sumber daya manusianya Baik itu akademis Keterampilan Nah Agar bisa mampu Agar bisa berkembang Namun Satu sisinya Adalah menunjukkan Eksistensi Eksistensi ini Apa sih Keberadaannya Eksistensi bangsa adalah Keberadaan suatu bangsa Yang dimana memiliki ciri Yang memiliki ciri khususnya Ada bangsa yang Tetap ada Tapi ciri khususnya hilang Oleh karena itu Supaya bangsa ini Adanya Bermakna Eksistinya Karena ada juga Bangsa itu Ada Tapi sifatnya hanya tergantung Sama negara lain Ada tapi Ketergantungan dengan Berarti dia tidak eksist Tidak bertahan Tapi kalau Eksistensi bangsa Tidak ada negara lain pun Kira-kira bisa Dia berdiri sendiri Maka yang mana Di sini yang A Tuntutan kualitas diri Agar mampu berinovasi Dalam mengolah produk Dalam negeri Eksistensi bangsa Ciri bangsanya Yang B Kenapa tidak yang B Karena di sini Betul Di sini kualitas individu Untuk mengembangkan Pendidikan keterampilan Untuk kualitas Tapi Bekerja di luar negeri Berarti bangsanya tidak ada Nasionalismenya betul Bersaing dengan Pemilik Dengan menanamkan Semua modal usahanya Nah ini terlalu Berlebihan juga Kalimat ini Jadi Tidak pas Tuntutan membentuk Perusahaan milik negara Yang dapat memonopoli Dan menguasai Pasar dalam negeri Ini tidak juga Membentuk perusahaan negara Berarti tidak masuk Ke globalisasi Yang memonopoli Sementara Pasar dalam negeri Ini tidak juga Kalau meningkatkan Kemampuan individu Mengeksploritasi Menguntungkan Pelaku investasi Ini juga tidak Jadi eksistensi bangsa Yang mana Betul yang A Karena di situ Ada kualitas diri Satu sisi lagi Juga bangsa Yang masih Berdiri dengan Produk dalam negeri Oke itu Betul Ada 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 yang Mau menanggapi Enggak ya Jadi bentuk Eksistensi globalisasi Adalah tetap Memiliki Kiri keras lokal Di tengah Budaya Global Oke Masih tentang Globalisasi Nomor 15 Masih 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 Dampak Globalisasi Tersebut Perlu Direspon Dengan Penguatan Kapasitas Komunitas Lokal Misalnya Saya jawabnya Yang A Mengadakan Pergiatan Sini budaya Yang banyak Menampilkan Potensi Komunitas Lokal Karena Itu kan Menghegemoni Di Negara Berkembang Jadi Kalau Ada yang Komunitas Lokal Budaya Sini budaya Lokal Jadi Ikut Berkembang Juga Ketinggalan Oke Jadi Kalau kita Lihat disini Memang Untuk Bertahan Dalam Budaya Global Disini Perlu Ada Penguatan Caranya Apa Mengangkat Lagi Potensi Lokal Dengan Cara Untuk Menumbuhkan Apa Cinta Rasa Peduli Kita Pada Budaya Lokal Maka Kalau kita Lihat disini Mengadakan Seni Budaya Yang Banyak Menampilkan Potensi Komunitas Lokal Iya Disitu Menumbuhkan Cinta Rasa Peduli Mengirim Pelajar Mempelajari Cabang Budaya Luar Yang Enggak Berarti Disini Tidak Memuatkan Untuk Kapasitas Komunitas Lokalnya Insentif Dan Hadiah Yang Peduli Pada Masyarakat Setempat Responnya Adalah Untuk Memberikan Insentif Hadiah Berarti Sebenarnya Pada Dasarnya Enggak Peduli Sama Hadianya Bekerjasama Dengan Banyak Pihak Yang Memiliki Visi Misi Bagi Komunitas Budaya Nah Ini Budayanya Juga Umum Sementara Kita Lebih Pada Budaya Lokalnya Di Garis Bawah Menyalurkan Bantuan Kesejahteraan Konteksnya Bukan Ekonomi Kalau Kesejahteraan Biasanya Ini Konteksnya Lebih Pada Kekonomi Jadi Ini Lebih Pada Budayanya Maka Betul Kita Yang A Oke Ada Yang Mau Disampaikan Yang Lain Kita Lanjut Perubahan Di bidang Ekonomi Antara Lain Tandai Dengan Tersedia Cara Transaksi Dan Dis Online Masyarakat Tidak Perlu Hadir Dengan Bawang Tunai Untuk Melakukan Pembayaran Pengaruh Positif Globalisasi Tersebut Bagi Perekonomian Indonesia Adalah Mendorong Industri Kreatif Dari Seluruh Masyarakat Iya Positif Globalisasi Karena disini Online Bisnis Online Gak Perlu Hadir Lagi Yang Mana Pengaruh Positif Apa Apa Kaitannya Industri Kreatif Dengan Online MacBrain Karena Di Online Ini Semua Orang Bisa Masukkan Apa Aja Bisa Mengakses Apa Saja Iya Itu Jadi Kalau Dengan Online Apa Aja Bisa Masuk Di Sana Cuma Sama Akhirnya Jadi Bagaimana Caranya Akhirnya Harus Memuncul Lomba Berlomba Untuk Membuat Sesuatu Yang Kreatif Yang Berbeda Dengan Yang Lain Sebab Kalau Misalnya Ini Menjual Daya Tarik Tersendiri Bahwa Selain Memperbedah Tapi Juga Daya Tarik Jadi Perlu Sekali Untuk Online Ini Bagaimana Caranya Agar Produk Ini Tidak Menjadi Membusankan Apakah Produk Ini Akhirnya Bisa Diterima Di Masyarakat Berarti Perlu Kreatifitas Dan Bagaimana Cara Untuk Mengembangkan Menjangkau Ke Masyarakat Lain Jadi Pengaruh Positifnya Mendorong Kreatif Menekan Impor Melindungi Produk Lokal Tidak Karena Globalisasi Tidak Menekankan Impor Sementara Globalisasi Justru Kita Bersinggungan Dengan Produk Luar Mengurangi Subsidi Pemerintah Bagi Pendidikan Tidak Ada Kaitannya Di Sana Menekankan Ekspor Untuk Meningkatkan Kebutuhan Domestik Tidak Ada Hubungannya Dengan Ekspor Bahkan Ini Karena Transaksi Online Meningkatkan Pajak Menuntuti Anggaran Tidak Jadi Betul Sekali Ini Pilihannya Yang A Nomor 16 Jadi Intinya Itu Tadi Karena Untuk Mengeluaskan Pasar-pasar Bagi Usaha Bagaimana Caranya Akhirnya Dia Mengunculkan Ide Atau Gagasan Bari Nomor 17 Habis Make Green Ada Melita Iya Media Elektronik Memiliki Peranan Besar Dalam Proses Penyebaran Kebudayaan Luar Budaya Barat Maupun Timur Mudah Disaksikan Melalui Televisi Dan Gawai Budaya Luar Tersebut Menjadi Kegemaran Atau Favorit Yang Lambat Laun Mempengaruhi Pola Pikir Generasi Muda Mereka Menganggap Budaya Luar Lebih Baik Dan Maju Daripada Budaya Daerahnya Sendiri Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Kondisi Tersebut Adalah C Terkikis Dan Hilangnya Budaya Bangsa Ya Ini Dampak Yang Ditimbulkan Ini Lebih Pada Dua Basasi Budaya Dimana Masuknya Budaya Keluar Kemudian Apa Namanya Lambat Lama Mempengaruhi Pola Pikir Lebih Lebih Kondisi Tersebut Adalah Terkikis Hilangnya Budaya Memang Memungkinkan Globalisasi Memungkinkan Perkembangannya Budaya Luar Masyarakat Kalau Masyarakat Mudanya Menerima Ikliman Tanpa Mencintai Tanpa Mengenai Mengenal Budaya Lokal Sendiri Maka Budaya Ilang Budaya Luar Tidak Mempelajari Tiap Mengaruhi Apalagi Mencintai Budayanya Kenal Jengger Nah Ini Akan Menghilangkan Budaya Lokal Sebagai Cikal Bakal Budaya Nasional Jadi Kalau Kita Lihat Kaitannya Apa Sama Bangsa Ya Iya Karena Budaya Lokal Itu Cikal Bakal Dari Budaya Nasional Maka Akan Hilang Budaya Bangsa Kita Kayak Ya Jadi Yang C Lanjut Nomor 18 Silahkan Farza Farza Gak Oke Farza Gak Gak Ada Bawanya Farza Jawad Ada Saya Lihat Saya Oke In Jawad Ada Bu Iya Tidak Ada Saya ingat Saya klik Hadir Ayo Jawad Yang nomor 18 Kamu Apalah Kesepakatan Negara Berkembang Termasuk Indonesia Untuk Mengikuti Pasar Bebas Atau Aksam Mendorong Negara-negara Maju Banyak Melakukan Investasi Negara-negara Berkembang Hal tersebut Akan Mempengaruhi Berbagai Bidang Kehidupan Dampak Negatif Dari Adanya Pakatan Tersebut Bagi Kehidupan Ekonomi Negara Berkembang Adalah Kayaknya Yang Yang A I I Soalnya kan Di negara-negara Berkembang kan Investornya Bu Yang Jadi Itu Penguasa Yang Yang Dominannya Ya Oke Betul Jadi Kalau Kita Lihat Di sini Pasar Ata Ini Akhirnya Banyak Melakukan Investasi Di Negara Berkembang Maka Investor Memang Dapat Menikmati Hasil Dan Usahanya Tapi Dari Pertanyaan Di sini Dampak Negatif Bagi Negara Berkembang Jadi Penekanannya Soal Ini Adalah Negara Ekonomi Negara Berkembangnya Kalau Jawabannya A Ini Adalah Dampak Ini Bagi Investor Memang Sih Bagi Negara Berkembang Investor Yang Banyak Menikmati Usahanya Gitu Ya Kalau Negara Berkembang Sendiri Kalau B Berkembang Terpacu Untuk Meningkatkan Produksinya Sih Positif Tidak Negatif Persaingan Ekonomi Antara Negara Dalam Judang Ketenaga Kerjaan Juga Karena Ini Balik Lagi Penekanannya Adalah Pada Kehidupan Ekonomi Negara Berkembang Mana Ekonomi Negara Berkembang Yang Di mana Adanya Intervensi Negara Maju Atas Kebijakan Ekonomi Negara Berkembang Ini Sebenarnya Dari Soal Sama Itu Sudah Menci Yang D Intervensi Negara Maju Atas Kebijakan Ekonomi Negara Berkembang Yang E Masyarakat Negara Di Asia Dapat Bersaing Secara Sehat Dengan Negara Maju Ini Termasuk Yang Namanya Globalisasi Ekonomi Globalisasi Ekonomi Ini Menciptakan Ketergantungan Antara Negara Globalisasi Konsepnya Ketergantungan Antara Negara Di mana Batas-batas Wilayah Kemudian Menjadi Hilang Termasuk Disini Ketergantungan Antara Negara Maju Negara Berkembang Atau Sebaliknya Negara Berkembang Dengan Negara Maju Tapi Karena Disini Kekuatan Pengaruh Besarnya Ada Negara Maju Yang Berdominasi Maka Ketergantungan Negara Berkembang Itu Didominasi Oleh Betul Negara Maju Tadi Imbasnya Apa Negara Berkembang Akhirnya Biasanya Menjadi Investor Ini Negara Berkembang Atau Orang Maju Negara Maju Atau Investasi Dari Luar Bagi Negara Berkembang Tadi Akhirnya Karena Ketergantungan Dengan Investasi Kadang-kadang Intervensi Intervensi Itu Muncul Untuk Mengambil Keputusan Dalam Berbagai Keputusan Dalam Negeri Yang Tidak Ada Hubungan Dengan Ekonomi Atau Misalnya Saya Mau Nih Narang Investasi Di Asal Kebijakan Ini Dicabut Asal Jadi Akhirnya Banyak Sekali Tanpa Disadari Negara Negara Berkembang Ini Tetap Saja Dikuasai Ataupun Didominasi Oleh Intervensi Dari Negara Maju Investor Tadi Investor Itu Umumnya Berasal Dari Negara Yang Maju Atau Dia Punya Kepuatan Yang Lebih Sehingga Dia Melakukan Intervensi Terhadap Negara Negara Berkembang Begitu Saya Melihatnya Seperti Itu Ada Negara Pertama Negara Maju Mendominasi Ketergantungan Negara Berkembang Dengan Terlibat Langsung Inilah Yang Menyebabkan Kenapa Globalisasi Ekonomi Ada Yang Mengatakan Globalisasi Itu Bilangnya Untuk Meningkatkan Sejahteraan Tapi Tetap Saja Memunculkan Kesenjangan Kenapa Yang Maju Makin Maju Yang Terbelakang Terbelakang Berkembang Berkembang Terus Ketika Menyusung Menjadi Maju Lebih Maju Lagi Kenapa Karena Negara Maju Intervensi Dengan Kebijakan Ekonomi Atau Misalnya Saya Masuk Asalnya Politik Di Asal Ada MOU Jadi Masuk Gitu Lebih Gede Lanjut Karena Titik Beratnya Juga Soalnya Kehidupan Ekonomi Besara Lanjut Nomor 19 Ini Tentang Ketimpangan Sosial Adakah Nabila Ijin Ijin Untuk Dua Hari Kedepan Sekaligus Informasi Jadi Nanti Kalau Ditanya Sama Guru Lain Kalau Lagi Miet Juga Saya Lupa Mengabarkan Nabila Ijin Untuk Dua Hari Kedepan Karena Orang Yang Yang Intinya Tentang Tentang Apa Langsung Aja Bu Berdasarkan Contoh Tersebut Faktor Penyebab Ketimpangan Sosial Sebagai Dampak Globalisasi Adalah Yande Rendahnya Upak Buru Menjadi Daya Tarik Bagi Investor Asing Mendapatkan Keuntungan Ya Jadi Memang Kalau kita Lihat Disini Ini Tentang Hadirnya Negara Apa Perusahaan Asing Faktor Penyebab Ketimpangan Kalau kita Lihat Disitu Ketimpangannya Atas Yang ada Ketimpangan Di Soal Itu Adalah Ketimpangan Ekonomi Itu Antara Pemilik Modal Sama Buru Awalnya Dari Mana Dari Adanya Kepentingan Dari Pemilik Modal Untuk Mendapatkan Modal Keuntungan Sebesar Besarnya Dengan Menekankan Biaya Nah Salah Satu Biaya Produksi Adalah Ya Udah Upah Rendah Upah Rendah Ini Untuk Menekan Biaya Produksi Sehingga Mendapatkan Untung Yang Sebesar Besarnya Sementara Kalau Dilihat Disini Si Investor Ini Tidak Akan Menarik Menaruhkan Modalnya Disana Kalau Biayanya Tinggi Maka Tidak Tidak membuka lapangan pekerjaan, namun tidak menutupi kesenjangan tadi. Jadi, kenapa muncul seperti itu? Rendahnya upah buruk menjadi daya tarik investor asing mendapatkan keuntungan. Sebab itu tadi, dia untuk mendapatkan untung besar dengan menekan harga produksi termasuk di dalamnya upah tenaga. Oke, betul sekali nomor 20. Nah, cuma ada Dustin. Oke, seiring perkembangan zaman, tuntutan pendidikan yang bermutu mengakibatkan naiknya biaya pendidikan. Masyarakat yang kurang mampu terkena imbasnya, mereka sulit menyekolahkan anaknya. Bahkan banyak anak butuh sekolah karena biaya yang mahal. Kondisi ini tidak dirasakan oleh golongan yang berkecukupan. Mereka dapat menyekolahkan anaknya di mana saja tanpa memikirkan biaya pendidikan. Ilustrasi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan sosial karena menurut saya tidak setiap lapisan masyarakat mampu mengakses pendidikan bermutu. Iya. Karena di sini yang ditanya memang ketimpangan sosial. Konsep ketimpangan sosial kita lihat dulu. Konsep ketimpangan sosial ini apa? Adanya perbedaan jarak antara kelompok atas sama kelompok bawah. Ketidak samaan, ketidak merataan, ketidak setaraan gitu kan. Yang kaitannya sama biasanya kualitas hidup dari masing-masing kelompok tadi. Nah kalau kita lihat di sini, kesenjangan sosial itu menunjukkan kenapa? Ya karena, betul tadi, tidak ada, tidak setiap lapisan masyarakat mampu mengakses. Berarti di sini kan tidak rata, tidak sama antara kelompok lapisan satu dengan lapisan yang lain. Kenapa nggak yang A dapat hubungan antara perkembangan zaman dengan wajudnya pendidikan. Di sini tidak terlihat ketimpangan. Masyarakat menjadi tidak mampu karena biaya pendidikan yang mahal. Jika semuanya tidak mampu, maka tidak ada ketimpangan. Memang mahal. Tapi ternyata kenyataannya kan ada yang mampu. Kemudian harapan masyarakat agar anaknya mendapatkan pendidikan bermutu juga tidak menunjukkan konsep ketimpangan. Pendidikan yang bermutu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sama nih dengan nomor C. Ya selama misalnya semua mengatakan berat-berat dan tidak, maka tidak ada ketimpangan. Hanya biaya pendidikan mahal. Tapi kalau bisa biaya pendidikan mahal. Tapi ada yang bisa masuk, nah itu ketimpangan. Tapi kalau bisa semuanya tidak bisa, sudah tidak usah sekolah semua. Nah itu bukan ketimpangan sosial. Jadi mana yang termasuk menunjukkan ketimpangan? Karena tidak semua lapisan mampu mengakses. Berarti ada yang mampu. Oke, betul yang B. Oke, nomor 21. Sebab ketimpangan. Mati. Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Namun luasnya negara Indonesia belum diringi dengan pembangunan yang merata. Pembangunan banyak difokuskan pada kota-kota besar dan daerah-daerah yang industri. Jika dibiarkan hal ini dapat berpotensi menimbulkan konflik yang disebabkan oleh... Eh Bu, kesalahpahan dalam pembangunan. Oke, kenapa kesalahpahan? Karena di kota dibangun terus tapi mungkin ada yang daerah yang ditinggalkan. Akhirnya menimbulkan konflik deh, gitu ya? Iya. Saya mikirnya gitu, Bu. Oke, gitu. Iya. Kesalahpahan dalam pembangunan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini materi tentang Indonesia negara-pulauan yang kaya. Tapi enggak merata. Ini konsep ketimpangan sosial sebenarnya. Jadi ketimpangan antara lebih sayang kota besar sama daerah industri. Tapi ada juga karena pembangunan fokusnya di sana. Sehingga menimbulkan konflik. Kenapa? Karena ada kesenjangan ekonomi. Jadi karena negara yang kuas. Namun belum diiringi. Karena di sini ada kata namun pembangunan tidak merata. Menimbulkan potensi konflik. Karena apa? Kalau perbedaan kontur bentuk wilayah? Bukan. Kalau bentuk kontur bentuk wilayah itu misalnya pedalaman ataukah dia sulit terjangkau. Sementara ini sama-sama kaya sumber daya alamnya. Berarti bukan. Akses pelayanan publik di sini pun tidak terlihat. Jadi lebih pada kalau kesalahpahaman dalam konflik. Konflik yang menimbulkan konflik. Yang disebutkan konflik ini karena senjangan ekonominya. Kalau yang di kota-kota besar tentu saja pembangunannya banyak. Maka ekonomi secara antar wilayah besar. Sementara kalau di ini tidak. Jadi ini kalau konsep ketimpangan sosial lebih dilihat bahwa ketidakmerataan tadi. Balik lagi ke pembahasan nomor 20. Adanya perbedaan jarak dan sebagainya. Banyak difokuskan di kota-kota besar di industri jika dibiarkan. Karena ada kesenjangan. Ada di sini. Jadi yang C. Gitu ya. Kesenjangan ekonominya. Oke Bu. Oke. Nomor 22. Iya. Marcella silahkan Marcella. Kalau misalkan itu kenapa tidak, apa namanya, sebab dari konfliknya itu karena kecemburuan. Iya. Kecemburuan antar penguasa wilayah ya. Iya Bu. Oke. Kenapa sih tidak kecemburuan antar penguasa wilayah. Ya memang kalau kita lihat di sini konfliknya. Yang konflik di sini di masyarakatnya itu sendiri. Artinya ketika misalnya kenapa tidak masuknya ke kecemburuan antar penguasa wilayah terhadap wilayah lain. Kenapa sih misalnya munculnya konflik sehingga dia merasa kenapa wilayah saya tidak dibangun. Dia dibangun. Gitu ya. Sementara kenapa di sini saya menekankan pada kesenjangan ekonomi. Karena kalau dilihat gini, potensi konflik ini tidak dilihat secara individu. Kalau antar penguasa wilayah, gitu kan. Antar penguasa wilayah berarti lebih pada konflik individu. Di penguasa wilayah itu sendiri. Sementara konflik sosial yang ini yang terjadi justru malah terjadi antara munculnya di mana kesejahteraan tidak muncul. Sehingga yang cemburu sebenarnya bukan cuma penguasa wilayah ini munculnya. Kenapa dia cemburu? Karena ada kegepan itu tadi. Munculnya cemburu karena ada kesenjangan. Dasar kenapa dia cemburu adalah kesenjangan sosial itu sendiri. Yang menyebabkan dia menjadi, apa ya namanya. Tapi bisa juga sih. Saya jadi ini nih. Benar juga sih. Kesenjangan nggak mungkin bisa menjadi konflik kalau tidak dipicu oleh kecemburuan gitu ya. Bisa sih, bisa. Ini kenapa masuknya saya ke sana. Iya benar. Bisa. Jadi di sini memang menunjukkan pada kesenjangan ekonomi. Tapi kenapa menimbulkan konflik disebabkan oleh... Kenapa saya memilih nyace kemarinnya? Nggak, tapi dia juga bisa sih. Kalau kita kaitkan dengan konfliknya. Cuma memang ini arah-arah soalnya sebenarnya intinya sih ke ketimpangan sosial. Karena materinya di ketimpangan sosial. Kalau ketimpangan sosial itu berkaitan dengan kesenjangan ekonomi. Cuma itu doang. Tapi kalau bentuk soal seperti ini, bisa yang D. Benar masalah. Jadi C dan D itu bisa. Boleh nih. Bisa menjadi satu opsi pilihan. Karena konflik ini pun... Sebenarnya konflik individu bisa, tapi kan karena dia penguasa wilayah, bukan penguasa kali ya, pimpinan wilayah ya. Kayak bisa gubernurnya atau apa-apa yang akhirnya dia bisa konflik horizontal dengan pemerintah. Jadi dipicu oleh karena dia merasa ketidakpuasan masyarakat. Ini sebenarnya juga bisa masuk, bisa dua-duanya. Jadi kesenjangan, kenapa saya mengangkatnya kesenjangan ekonomi, ketidakpuasan masyarakat dengan kondisi yang ada. Dia nggak bisa bergerak, kemudian dia tapi bersaing secara nasional gitu kan. Akhirnya masyarakat yang di kecemburuannya, yang cemburu sebenarnya bukan penguasa wilayah doang. Sebenarnya masyarakat juga. Kenapa akhirnya saya mengambilnya kesenjangan ekonomi. Karena di sini masyarakat yang merasa, kalau si penguasa wilayah secara ekonomi dia udah cukup. Dia termasuk di golongan atas. Cuma kalau memang dia melihat sebagai pionirnya untuk, wah ini masyarakat saya jadi nggak ini nih. Kemungkinan itu ada. Jadi justru yang menggesek atau ini adalah dari pimpinan. Bisa terjadi. Tapi secara umum, ini kenapa akhirnya saya ambil ke ekonomi, tadi saya jawabannya ekonomi. Ini lebih pada masyarakat secara umum, semuanya lebih merasa bahwa sementara dia, masyarakat itu bersaing dengan masyarakat lain. Ini yang menimbulkan karena ada kesenjangan inilah nanti bisa berpotensi menimbulkan konflik. Masih potensi ya, bukan. Tapi bukan sudah menimbulkan konflik, tapi potensi konflik. Bisa lah dua-duanya deh. Daripada agak-agak bingung gitu. Boleh Marsela dua-duanya. Nanti ini mungkin agak dimodif kalau memang soal ini keluar. Mungkin ada kataku kunci yang mungkin agak dialihkan. Ini pengecohnya benar-benar mengecohkan. Ya bisa nih. Bisa deh. Walaupun nanti kalau kecemburuan antara pengusaha itu lebih pada konflik individu ya. Karena kepentingan dari si penguasa yang merasa bahwa lebih pada konflik ke sana. Tapi kalau konteksnya dalam ketimpangan sosial karena diambilnya dari diiringi pembangunan yang tidak merata, ini lebih masuknya ke senjangan ekonomi antar wilayah. Jadi ini memang soalnya mungkin tidak terlihat fokusnya ke arah mana gitu kan. Mungkin kalau bisa lebih ditekankan lagi bahwa pembangunan desanya atau pembangunan yang tidak industri-nya seperti apa, nah itu mungkin bisa terlihat arahnya ke mana. Tergantung nanti arahnya ke mana ya. Ini dua-duanya bisa. Kalau di materi konflik bisa masuk ke D. Materi kesenjangan ya berarti masuknya ke C. Oke ini tinggal soalnya berarti yang kurang-kurang ke dalam arahnya ke mana. Oke makasih Masya lah. Ini dari dua-satu ya kalau enggak C D. Ntar kamu lihat lagi arahnya ke mana. Ada lagi yang mengkomentari. Oh saya cenderungnya malah yang B. Atau saya sepakat dengan Buris atau saya sepakat dengan Marcella. Atau oke deh yaudah B sama C aja. Eh C sama dia aja. Udah ya? Oke lanjut deh. Jadi kesimpulannya C dan D bisa kamu pakai untuk jawabannya. Nomor 22. Nurul ada? Nurul enggak ada? Dia pemeriksa Wi-Fi-nya enggak bagus Bu. Kenapa? Ada masalah sama internetnya dia. Oh iya. Nurul ya. Oke enggak apa-apa Nurul. Konita? Ada Bu. Ada Konita? Ada. Sama 22. Setiap tindak kejahatan harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun ada beberapa kasus hukum seolah seolah menjadi cermin bahwa penegakan hukum masih tebang pilih. Ketika koruptor masih bebas berkeliaran. Sementara mereka yang lemah secara ekonomi dan status sosial begitu mudahnya diseret ke meja hijau. Misalnya kasus nenek minah yang dihukum karena mencuri tiga buah kakao. Kasus ketidakadilan hukum ini benar-benar menggambarkan pepatah yang populer di masyarakat. Hukum di negeri ini tumpu ke atas tajam ke bawah. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan berdasarkan ilustrasi tersebut adalah Saya melakukan reformasi birokrasi hukum agar tercipta sistem, prosedur, dan pejabat yang bersih. Oke, kenapa begitu? Karena kan ini karena ketidakadilan hukumnya kan bu dari hukumnya. Kalau yang kasus yang padahal lebih ringan daripada yang koruptor. Tapi kasusnya itu karena orang yang ekonominya di bawah. Jadi karena hukumnya itu prosedurnya masih nggak bersih. Oke, sistemnya ya. Jadi iya, betul bahwa kalau kita lihat hukum itu sebenarnya akunan formal. Sudah disepati, sudah ditetapkan. Nah, kelimpangan di bidang hukum ini itu terjadi justru pada pelaksanaannya. Betulnya tadi prosedurnya. Hukumnya sendiri sebenarnya nggak salah dengan isi hukum itu sendiri. Nah, apabila sistem dan prosedur diperhatikan dengan jujur, maka hukum ini akan berlaku tegas. Di siapapun yang duduk sebagai misalnya hakimnya atau apa, jika memang prosedurnya seperti itu ataupun sistemnya seperti itu, di mana pejabatnya juga paham dengan hal tersebut, maka hukum itu akan berlaku tegas dan tidak emas. Maka bagaimana caranya, kesetaraan tadi, kalau dilakukan sosialisasi kesetaraan hukum agar sadar hukum, sering sosialisasi, tapi tidak tercipta ketika pejabatnya juga nggak bersih, prosedurnya, sistemnya nggak oke. Yang di sini yang salah di mana? Ketika prosedur dan sistem serta pejabatnya yang tidak bersih, inilah yang menyebabkan ketidaksetaraan tadi. Berbanyak sekolah tinggi urusan-jurusan hukum. Yang tidak melihat latar belakang, banyak kok. Tapi ketika sudah terjun, karena sistemnya nggak baik, prosedurnya belum. Termasuk untuk prosedur untuk memilih pejabat yang bersihkan. Bagaimana sih caranya? Nah itu, maka harus dikitakan sistem prosedur yang sama-sama disepakati juga. Sama dengan hukum itu sendiri. Membangun rekurunan politik yang demokratis, nah ini nggak ada kaitannya dengan hukum tadi. Si demo ke DPR pun tidak. Maka yang mana? Reformasi derokasi saja. Jadi yang B. Gitu ya? Betul. Nomor 23. Selain kualitas ada, Rafifa? Ada, Bu. Iya, silakan, Rafifa. Persaingan yang tersebut di era globalisasi ini mendorong para pekerja menunjukkan kualitas dirinya agar dapat memenuhi kriteria yang cukup tinggi. Imbalannya adalah gaji yang besar dengan berbagai fasilitas yang memadai. Sehingga pekerja tersebut dapat digolongkan sebagai masyarakat ekonomi menengah ke atas. Namun tidak semudah dapat memenuhi kriteria yang ditentukan. Alhasil banyak tenaga kerja yang menganggur karena kalah saing. Meningkatnya jumlah pengangguran membuat ketimpangan ekonomi semakin mencolok. Gagasan yang tepat untuk mengatasi ketimpangan tersebut adalah B bukan. B bukan ya? Oke, iya. Sini ketimpangan ya, mengatasi ketimpangan. Memberikan pelatihan ekonomi gratis agar mampu menciptakan peluang kerja sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, mereka nganggurnya nganggur apa dulu? Kalau kita lihat di sini, oh pengangguran pada soal itu terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan. Sementara mereka sebenarnya siap kerja. Tapi karena lapangan kerjanya enggak ada, ya sudah akhirnya menganggur. Nah, maka gagasan yang paling tepat, dia siap kerja nih, yaitu memberikan pelatihan ekonomi gratis. Sehingga dia menciptakan peluang kerja sendiri. Dia siap kerja ketika adalah kerjaan apa pun, dia siap kerja. Maka dia perlu yang ditiptakan adalah peluang untuk bekerja. Maka di sini perlu latihan ekonomi gratis. Ini bisa mengubah mindset tanpa siap kerja untuk menjadi manajer bagi dirinya, bukan bekerja pada orang lain. Jadi begini, bedakan ketika pengangguran, karena pengangguran ini kan banyak sebab ya. Ada yang karena kurang lapangan pekerjaan, sementara dia sebenarnya persaingan ya, enggak mampu dan siap kerja. Ada juga pengangguran karena kebudayaan, budaya mental. Artinya, mau dikasih hatiannya kayak apapun, kalau dia nggak mau kerja, mentalnya males, susah. Dikasih ekonomi gratis yang harus mikir, jagasannya apa, idenya apa, dia males mikir. Ah, udah-udahlah, mendingan namen aja, udahlah, ngemis aja deh. Dia nggak kreatif. Misalnya cuman minta meledangin uang dan sebagainya, cuman dia minta, itu kan nggak kreatif namanya. Walaupun itu akhirnya diciduk, diambil gitu kan, kemudian dikasih pembinaan, tapi mental nggak mau, dia akan balik lagi ke sana. Karena dia pikir, oh ya sudah, ini menjanjikan. Atau ada juga yang dia tidak bekerja karena ini makanya saya kerenang tadi di sini bisa mengubah mensek siap kerja menjadi manajer. Artinya begini, kadang-kadang orang gengsi untuk bekerja pada bidang tertentu. Merintis dari awal, dari itu melihatnya enaknya aja, enaknya dia kalau udah punya ini, enaknya bekerja pada, kenapa menseknya bekerja pada orang lain? Memang sih gajinya gede. Kita bekerja pada orang ini setara gaji kita besar, ketimbang kita membutuhkan usaha. Jadi sebenarnya yang B, ya betul sekali. Ini untuk membuka mensek begini. Ada juga yang, kayak, ini cerita sedikit, jadi alumni beberapa tahun yang lalu, dia kekak pengen kuliah. sementara orang tuanya, dia punya, orang tuanya punya bisnis gitu. Punya bisnis sendiri, punya perusahaan, enggak perusahaan sih, ya ini yang dagang lah, dia pedagang. Kalau bisnis perusahaan besar kan kayaknya gede gitu, ini enggak nih pedagang. Pedagang yang punya beberapa pokok. Terus ketika SBMPTN, semuanya kan pada daftar, pada ikut ini, dia enggak, sementara dia pengen banget. Dia mampu secara otak, jadi dia mampu. Terus dia bilang, ibu saya pengen kuliah, enggak padahal. Saya pengen, pengen pendidikan saya pengen tinggi. Tapi abah saya enggak boleh. Karena dia harus melanjutkan, ini nih, tokonya abah banyak. Saya harus melanjutkan ini nih. Ibunya ibu rumah tangga, adik-adiknya banyak banget. Saya jadi pimpinan rumah tangga, tanggung jawab nih, abah saya lagi sakit-sakitan. Terus saya tanya, itu tokoh, apa namanya, dari kamu kecil, yang menghidupkan kamu. Iya, dari situlah saya sekolah. Berarti kan tokonya lumayan. Iya sih, sayang juga. Cuma kan saya pengen kuliah juga, nanti saya kalau kuliah, saya akan mengembangkan toko itu. Terus saya bilang, yaudah, kondisinya kan sekarang, kalau sekarang ini, apa namanya, untuk dia sekolah, nggak bisa. Kuliah, nggak bisa. Jadi jangan terlalu memikirkan untuk kuliah. Harapan terakhir, harapan orang tua, saya tidak mematikan, untuk pengusaha kuliah juga, nggak apa-apa. Nggak, tapi dengan kondisi sekarang, kondisi seperti itu, nggak perlu harus memaksakan, jika memang tidak ada biaya. Kamu punya alternatif, banyak alternatif lain. Dia menjadi pengusaha, ikut aja dulu, orang tua, ikut urusan orang tua, nanti, sambil dia, justru nanti malah, kamu mengembangkan itu. Jadi teman-teman yang lagi kuliah, biar suruh kuliah, jurusan ekonomi, kita kerjasama, rekod, kerjasama. Bahkan nanti dia yang kamu gaji. Dia bilang, iya, iya, nanti setelah kamu sudah punya cukup uang, bisa mengolah, kamu bayar dia, dan kamu yang sekolah. Sambil nunggu dia kelola, kamu ke sekolah. Itu tapi kan punya kamu, perusahaannya. Iya juga sih. Mencet inilah yang kadang-kadang orang gengsi, untuk, ih, gue punya toko, gue ini, nah itu yang susah. Padahal, kalau dipikir, dari kecil, dari sekarang, rintis lah usaha kamu. Yang jago, misalnya, bisnis online, nggak apa-apa, kerja kecilan, sambil kuliah, misalnya, atau sambil ini, bu, saya jual ini loh, saya ini loh. Nggak apa-apa, salah. Itu yang justru malah menciptakan lapangan kerja minimal buat sendiri. Akan lebih baik ketika membuka lapangan perkembangan. Ini pesan sponsor saja. Tapi yang jelas, gagasan ini tepat untuk mengatas ketemangan adalah memberikan pelatihan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini cocok hanya untuk pengangguran yang karena kurangnya lapangan. Tergantung cerita ya, nanti yang seperti apa untuk yang siap kerja. Jadi, karena contohnya di sini, dia karena, apa namanya, kriterianya kurang, menganggurkan masa kalah saing, tapi dia siap kerja, maka cocok untuk diberikan pelatihan. Oke, betul. Yang B. Terimbang yang lain, apa nih? Menurutkan kriteria perusahaan, kriterianya, perusahaannya nggak mau ya, memberikan modal cuma-cuma. Bagus banget, tapi siapa yang mau memberikan modal cuma-cuma? memberikan izin seluruh-seluruh bagi perusahaan asing. Nah, ini kalau ini ceritanya perusahaan asing, sama juga nanti pasti memintanya dengan gaji yang rendah. Biasiswa pelatihan ke luar negeri, ini juga siapa yang memberikan ini. Tapi, jika yang paling tepat adalah untuk minimal untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Yang B. Oke, nomor 24. Cio, ada? Eh, Raffiqa, udah mau bisa lagi? Udah, Bu. Ayo, iyo, iyo. Cio, ada, Pak. Raffiqa, Cio. Ada, Bu. Asik. Ayo, Cio. Nomor 24. Pendidikan di kota besar mengalami perkembangan pusat. Ini informasi tidak hanya dapat dari guru pengajar dan buku pelajaran, tapi juga memanfaatkan internet tetap sebagai media pembelajarannya. Hal ini berkulau. Cio. Nampaknya putus ya, Cio, ya? Oke. Kita lihat dia di sini. Apa saya yang jaringannya terputus? Saya apa, Cio, ya? Cio. Oh, Cio, ya? Cio. Udah, Udah, Bu. Oke, apa-apa. Udah, Udah ada lagi. Mereka sulit mendapat informasi dari guru pengajar mengingat jumlahnya terbatas apalagi dari internet yang tidak terjangkau jaringannya. Banyak tenaga guru yang belum ditempatkan di daerah tersebut karena minimnya fasilitas dan perhatian pemerintah terhadap kehidupan mereka. Belasan yang tepat untuk pertimbangan tersebut adalah yang A, Bu. Oke. Membangun carana lengkap, modern, gratis di 3T. Yang paling tepat yang mana nih? Ya, kalau kita lihat di sini memang itu tepat banget, tapi kira-kira untuk sampai gratis, ini agak sulit tuh ya. Ini karena memang 3T ini apa sih? Terdepan, terluar, tertinggal. Di sini kesenjangan di bidang pendidikan. Karena selain nggak ada guru, di situ juga nggak ada jaringan internet. Jadi bagaimana nih? Guru yang datang di sana pun nggak mau ditempatkan karena fasilitasnya kurang. Perhatian pemerintah pun sama kehidupan mereka kurang. Gajinya telat misalnya. Gagasan yang tepat seperti apa? Segera membangun sarang pendidikan yang lengkap, modern, gratis di 3T. Ini ya bisa memperbesar dana anggaran APBN. Ini kadang-kadang APBN ini kan untuk umum ya. Artinya tidak fokus untuk ke 3T-nya. Jadi nggak pas. Mengadakan studi banding untuk menumbuhkan empati. Cuma dibilang kasihan aja. Tidak pas. Memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak. Siswa-siswa di daerah T yang berprestasi. Bagaimana mau berprestasi? Tadi karena kesulitan. Memberikan pelatihan dan jaminan kesejahteraan. Bagi pengajar di luar daerah dan lokal di daerah 3T. Yang mana nih? Yang E apa yang A? Yang A sebenarnya tepat sekali. Cuma bagaimana mau pendidikan lengkap, modern, gratis jika jaringannya nggak ada. Gimana mau lengkap, mau modern. Sementara jaringannya nggak terjangkau. Belum bisa. Jadi agak susah untuk melakukan itu dalam waktu. Walaupun ini sekarang pemerintah sedang ini ya mencoba untuk di daerah tertinggal dia mencoba untuk akses internet supaya masuk. Cuma perkaranya kalau hanya internet saja apakah itu menjamin untuk pendidikan. Sementara di sini ada kalimat banyak tenaga guru yang nggak ditempatkan di daerah tersebut karena minimnya fasilitas dan kurangnya perhatian. Sebenarnya sih di sini memberikan perhatian dan jaminan kesejahteraan bagi pengajar luar daerah dan lokal di daerah 3T. Saya cenderung yang E. Kenapa di sini begini 3T ini memang yang sulit terjangkau. Barangkali memang di sini harus ada apa namanya kerjasama antara pemerintah setempat sama pusat untuk komponselitasi tenaga pengajar ini. Kayak misalnya begini banyak tenaga pengajar daerah T ini kenapa nggak memberdayakan orang-orang yang ada di sana tapi dengan cara begini kadang-kadang karena di sana keterjangkauannya nggak ada ya 3T itu sama sekali untuk aksesnya nggak ada kemudian internetnya nggak ada memang harusnya segera membangun sarana penelidikan minimal sederhana aja nggak lengkap modern. Ada nggak sih? Ada tapi itu tadi karena susahnya tadi maka paling minimal kita nggak bisa memaksakan untuk jaringan internet karena konstur misalnya keterbakau ketutupan banget ataupun memang sulit terjangkau dengan jaringan internet maka paling tidak adalah memberdayakan masyarakatnya. jadi saya lebih cenderung pada kesejahteraan lokalnya kenapa pengajar lokalnya di situ diberdayakan dari mana orang-orang ini belajar dari pengajar luar yang datang maka di sini saya katakan perlu adanya perhatian dan kesejahteraan bagi pengajar luar daerah di sini dikatakan perhatian dulu pengajar luar daerah juga nggak semua orang mau untuk masuk ke daerah 3T orang yang kayak misalnya saya lah atau siapapun kamu yang sudah biasa hidup di kota tiba-tiba terlempar ke daerah 3T tanpa apa namanya internet terus kemudian tanpa fasilitas kayaknya agak sulit untuk mau di sana tapi jika di sana dijamin kesejahteraannya kemudian sama pelatihan-pelatihan di sini tidak melalu menuluh tentang pendidikan lebih pada bagaimana kola mengajar yang sesuai dengan sesuai dengan lingkungannya jadi nggak usah memaksakan tentang internet tapi lebih pada pelatihan untuk bagaimana pendidikan itu berjalan sesuai dengan lingkungannya jadi saya sih kecenderungannya yang E memberikan pelatihan dan jaminan kesejahteraan bagi ketika orang sudah masuk ke sana dijamin kesejahteraannya lingkungan sekitar ini gaji aja susah misalnya agak sulit jadi nggak ada mau guru untuk masuk ke sana termasuk lokalnya sendiri pengajar lokalnya tapi kalau kesejahteraannya terjamin penduduk lokal minimal penduduk lokalnya juga tergerak untuk memajukan daerahnya pengajar luar setidaknya untuk pelatihan walaupun dia akhirnya balik lagi setidaknya dia sudah mengenalkan tentang kola-kola ini maka ada loh program yang Indonesia mengajar misalnya itu kan dari dari luar yang melakukan pembelajaran di sana hanya untuk beberapa setahun misalnya hanya setahun tapi paling tidak dia sudah memberikan ilmunya kepada pengajar lokal karena nanti dia nggak tinggal di situ setidaknya pengajar lokalnya sudah diberdayakan sudah diberikan pelatihan jadi untuk mengatasi ketimpangan yang memang sulit sekali terjangkau yang itu gitu ya kalau untuk segera membangun udah gitu gratis kayaknya susah walaupun iya itu efektif banget untuk mengatasi ketimpangan jangankan di 3T di tempat lain juga kalau kayak begitu kayaknya mungkin bisa kalau disarankan pendidikan cuman kan nggak 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 memungkinkan untuk direalisasikan seperti itu tapi kalau perhatian jaminan masih bisa direalisasikan karena kolaborasi saja antara setempat sama itu ini sudah terjadi seperti kayak misalnya untuk sebelum menjadi PNS maka ada semacam kayak ikatan dinas atau apapun bentuknya kesepakatan untuk dia memberikan pembelajaran di daerah 3T cuman ya itu tadi mungkin ditambah dengan jaminan kesejahteraan saja jadi yang gitu ya ada komentar atau ada tanggapan opsi nya beda ya bu sama yang dikirim oh apa dong kalau disana apa kalau yang disini yang pelatihan itu saya nggak adanya memberi inventif dan pinjangan kesejahteraan besar bagi pengajar di daerah 3T jadi disitu oh yang yang di itu ya oh iya yang pertama mungkin disitu intensif dan apa kesejahteraan iya intensif dan kesejahteraan iya bu oke intensif dan kesejahteraan mirip kali ya tapi yang besar ya iya kalau disana hanya sebagai apa namanya memberikan intensif ayo siapa yang mau wajar disana terus dikasih kesana gitu ya itu masuknya bisa masuk kayaknya sama nggak sih dengan pelatihan dan jaminan itu memang hampir mungkin kalau dibandingkan mana yang lebih tepat apakah memberikan intensif besar sama tidak menjamin untuk ada disana gitu kan kalau kalau apa namanya dia tidak ditempa dengan ini loh fasilitas minimnya fasilitas sama kurangnya perhatian kalau memang sudah diberikan itu kemudian tapi mana yang lebih pas itu atau yang A segera membangun fasilitas lengkap modern gratis ini sih sebenarnya yang paling tepat gitu tapi kayaknya untuk direalisasikan agak susah karena ada gratisnya mungkin kalau untuk membangun sarana pendidikan yang memadai karena kalau kita lihat disini tertinggal keluar itu memang sangat sulit untuk mendapatkan jangkauan internet agak sulit untuk yang A gitu tapi kalau misalnya tadi kalimatnya menjamin sorry apa oh saya ingat itu itu kalimatnya masih yang memberikan intensif dan kesejahteraan yang besar bagi pengajar eh bagi pengajar tidak ada lokalnya bagi oh tunjangan tunjangan yang besar bagi pengajar di di daerah T gitu ya mana yang pas apakah itu menjamin hmm jika ada jaminan mungkin iya ada jaminannya enggak ya memberikan tunjangan aduh masuk yang mana itu ya tetap kayaknya sih untuk 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 tapi ini ini gagasan yang tepat sama soalnya ini gagasan yang tepat atau cara yang paling tepat atau yang memungkinkan itu yang apa upaya gagasan yang tepat juga oh upaya upaya yang tepat upaya yang tepat untuk mengatasi ketimpangan upaya kalau sudah masuk upaya yang A upaya gagasan 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 sih kalau gagasan bisa itu tapi kalau upaya upaya itu upaya sama gagasan cara upaya cara gagasan baru sekedar gagasan saja tapi kalau sudah upaya benar nih A tapi nya itu nak nih ininya saya agak agak mengganggu di gratisnya gitu ya kalau upaya bisa lah yang A itu upaya membangun sarana perang dan gratis di daerah 3T bisa lah yang A yaudah diinikan saja kalau enggak yang A kalau di soal kamu A dan B ya nomor 2 tadi A dan B B nya agak kalimatnya enggak enak tuh tunjangan yang besar bagi itu kurang 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 tapi arahnya sih sebenarnya kalau dilihat dibaca soal ini mereka sulit mendapat informasi dari guru pengajar banyaknya tenaga yang enggan ditempatkan tapi karena disini karena fasilitas dan kurangnya perhatian pemerintah dia orientasinya lebih ke yang B di kamu tunjangan cuman cuman kayaknya kalau untuk ketimpangan itu lebih masuknya ke ke A ya sudah A saja A atau B sama juga dengan nomor tadi berapa yang si konflik tadi itu ada dua jawaban yang memungkinkan nanti tinggal kita lihat bahasa mana yang arahnya kemana diperhalus lagi bisa sih cuman saya enggak setuju ini dengan gratisnya jadi kalau untuk gratis kayaknya agak sulit untuk di daerah 3T saya masih tetap yang E saya atau mungkin B kali kalau bahasanya itu enggak apa-apa yang B tunjangan karena arah soal disini lebih kepada guru yang enggak ditempatkan enggaknya karena minimnya fasilitas dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kehidupan mereka jadi enggak betah kesana udah lah pergi aja udah gitu gajinya dikit lagi gitu kan kali ya perhatiannya tidak lagi bukan cuman gaji tapi perhatian kadang banyak juga yang gajinya sudah cukup akhirnya dia memberikan sudah kurang terlambat jadi itu perhatian pemerintahnya yang kurang jadi sebenarnya sih sebenarnya B boleh-boleh aja saya lebih cenderung yang B atau E disini sih yang E kalau disini yang E tapi kalau di kamu disini yang memberatkan kenapa saya enggak A karena disitu ada kata gratis ya agak sulit untuk di daerah 3T membangun sarana lengkap modern gratis itu agak sulit tapi upaya sih ya boleh-boleh aja gitu ya atau apalagi gagasan gagasan ya boleh-boleh banget gagasan mah A kalau untuk gagasan bisa A lebih tepat tapi karena disana upaya opsi ini kebalik aduh saya bingung upaya yang B tapi kalau gagasan bisa masuk ke A dengan soal yang seperti kamu bingung nih kamu jadi bingung saya juga jadi bingung gitu ya ini kalau enggak ada kata gratis kamu ambil yang A tapi kalau yang disana enggak ada kata penjangan yang besar ambil yang itu tadi maka disini enggak ada kata besarnya tuh ini gitu ya oke lanjut nomor 25 ketimpangan sosial Salma ada Salma Salma enggak ada oke Salma tidak ada Safira ada Bu oh Safira ada oke Safira nomor 25 Safira dampak yang muncul berdasarkan gambar tersebut di era globalisasi adalah kalau saya B Bu kalah bersaingnya tenaga kerja Indonesia karena rendahnya pendidikan ya disini gambarnya ketimpangan pendidikan ya ada yang putus sekolah karena dia harus bekerja disitu gambarnya ada anak lagi sekolah yang satunya mulung gak sekolah dampaknya kenapa enggak yang A nah kalau yang A ini ini kan memang gambarnya seperti itu banyaknya anak putus sekolah secara kebutuhan ekonomi itu gambarnya yang ditanya adalah dampaknya apa dampaknya kalau anaknya putus sekolah banyak sekolah dasar yang tutup karena gak minat sekolah minatnya sih ada tapi ini dikaitkan juga dengan era globalisasi jadi kalau kita lihat ketimpangan pendidikan dilihat dari ketidakmerataannya tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat akibat putus sekolah ini karena kaitannya sama globalisasi berarti nanti persaingan dengan luar maka lebih pada ketenaga kerjaan Indonesia dampaknya apa mereka putus sekolah bersaing sama tenaga luar yang punya pendidikan jadi betul jawabannya yang B karena ini dikaitkan dengan globalisasi oke betul lanjut yang ke 26 maaf ibu udah jam 9 ya iya bu iya benar sorry baru ngelihat 9 lewat 1 oke deh kalau begitu sampai nomor 25 saja dulu setaruh nanti kita bahas kita lanjutkan berikutnya gitu ya oke habis ini kalau pelajaran apa kemudian kemudian